Kita ke informasi tabrakan maut yang menewaskan dua korban. Meskipun keluarga pelaku telah melakukan upaya damai dengan keluarga korban, namun polisi memastikan bahwa pengusutan kasus ini terus dilakukan. Bahkan hukuman pelaku bisa saja diperberat lantaran pelaku mencoba melarikan diri. Lantaran itulah meski pelaku masih dirawat di rumah sakit, namun polisi telah menetapkan pelaku berstatus tahanan. Upaya damai yang dilakukan keluarga Giovanni Hezekiah dengan keluarga korban ternyata tidak lantas menyurutkan langkah polisi mengusut tuntas kasus tabrakan maut ini. Fokus polisi kini tercurah kepada penyelidikan, guna memastikan apakah Giovanni di bawah pengaruh alkohol atau narkoba, sehingga melajukan kendaraannya dengan kencang dan akhirnya menyeruduk dua orang hingga tewas pada Sabtu pagi lalu. Meski polisi belum tuntas mengusut kasus ini, tapi polisi berani menetapkan pelaku sebagai tersangka. Meskipun pelaku masih dirawat di rumah sakit pasca kecelakaan maut tersebut, namun pelaku telah berstatus tahanan polisi. Bahkan warga Kelapa Gading Jakarta Utara itu dikenakan pasal berlapis dengan ancapan hukuman 6 tahun penjara. Salah satu faktor yang memberatkan pelaku adalah fakta bahwa pelaku berupaya melarikan diri. Karena pasda saat terjadi kecelakaan tidak ada upaya dia untuk menghentikan kendaraan maupun menolong korban, tapi justru dia melarikan diri. Contoh, korban sudah ada di dalam kendaraan ini, tapi dia tidak berhenti.